Kenapa diri saya gampang, emosi, mudah pemarah, apalagi sama istri sendiri, pernah juga masalah kecil malah menjadi besar Setiap mau marah anda pastikan, bahkan kalau bersumpah demi Allah, kalau saya marah depan istri saya, saya akan nyumbang ke masjid Anda mau marah yang 2 juta hilang, langsung anda lari nanti, memang sebelum mental anda ini terbenai, anda kasih hadiah Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda, bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhina Muhammad, wa ala siddhina Muhammad Ijin bertanya Buya buat diri sendiri, kenapa diri saya ya masih gampang, emosi, mudah pemarah, apalagi sama istri sendiri Pernah juga masalah kecil malah menjadi besar Mohon jawabannya Buya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda berani bertanya semacam ini, berarti pada dasar diri anda ada nilai kebaikan Sehingga menjadikan anda semacam itu bukan dari kekotoran hati Karena anda menyadari kalau itu tidak benar, tapi kalau anda cepat emosi Dan banyak ada, ada pertanyaan serupa begitu Seorang istri berkata, iya Buya, kalau sudah ngomong sama suami saya pengen ngangkat suara Uuh, tidak tahu kenapa ya, padahal dia juga tidak mau Ada kan Bu? Malu dia ngomong Sebelumnya di hatimu baik, akan tapi ada permasalahan dalam dirimu Bukan permasalahan hati kotor insyaAllah Ada permasalahan mentalmu Mental, dia bisa mengontrol emosi Nah ini makanya siapapun yang di dalam rumah tangganya tiba-tiba marah tanpa sebab Sementara di dalam hati anda masih punya cinta, anda berbenah Anda bisa datang kepada ahlinya dalam hal ini Yang bisa menata mental anda Datang kepada psikolog lah Sekarang memang kita perlu ilmu ini Sehingga kadang rumah tangga berantem tidak diselesaikan Sehingga bisa jadi Permasalahan di mental anda ini Akhirnya menjadikan istri anda kena mental juga Karena setiap hari dimarahi tanpa sebuah kesalahan Stres juga, akhirnya rumah tangga stres berantem perang dunia terus setiap hari Yang korban siapa? Anak Maka bagus ini dia bertanya Dia baik hati karena dia menyadari Dikit jadi marah, emosi Itu kadang begitu Kalau sama orang lain enggak? Tapi sama istri Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang tidak benar Maka datang mungkin ada pernah kejadian memberatkan mental kita Sehingga terluka Beban dan seterusnya Ini salah satu cara Kita ingin kepada masalah-masalah ilmiah dulu Ya kan? Anda berangkat kepada pesawat, 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 bimbing Nanti akan difahamkan Bagaimana redam disaat akan ada emosi seperti apa Dan seterusnya Kalau dalam pendidikan dunia tatasof Jika anda marah, anda pergi, anda tinggalkan Anda ngambil air wudhu Dari berdiri jadi duduk Dan seterusnya Itu kan ada pendidikan dari Nabi Itu harus anda hadirkan Dan insya Allah sudah tahu Cuma sisi mental ini kadang dilupakan Oleh Mbak Allah Ada suami istri Masya Allah berantem terus Berantem Anaknya sembilan, sepuluh Banyak Anak beranak Hamil lagi Ambil lagi Hidup enggak begitu ya Mbak Allah Hidup indah Jadi bukan karena kebencian sebetulnya Sebab seluruh cerai juga enggak bisa Tapi bagaimana dia mencintai istrinya Dia memukul istrinya Enggak masuk akal Pasti ada yang enggak beres di otaknya Di mentalnya Bukan berarti anda gila ya Bukan, saya tidak mengatakan anda gila Dan semua orang itu punya problem Kadang problem itu melukai mentalnya Bahasa melukai itu mungkin saya gambarkan Dengan dalam fisik aja lah Maksudnya mentalnya menjadi kena dan sebagainya Dan itu jangan dibiarkan Maka tolonglah anda Kadang-kadang orang berpendidikan pun Diajak bicara tentang psikologi Katanya dipikir anak saya gila Ada seorang dokter ya S3 Anaknya itu Dia mau dibawa ke psikolog Marah-marah Jangan dibawa ke psikolog Anak saya gila Anda ini berpendidikan tinggi kok Tambah bebel ini Memang dibawa ke psikolog Harus orang gila Ada, anda harus paham Saya ilmu ini adalah sisi Ilmu yang sering dilupakan Kalau ada santriwi Ada anak bandel dan sebagainya Jangan dikatakan anak nakal Ada permasalahan Ada sesuatu Ini harus kita Beresi ini Maka anda datang Bagaimana psikologi Tentunya ya Memang perlu biaya juga Seperti kalau anda Penyakit korengan Ke dokter juga bayar kan Dan anda bayar Sama Karena ini juga ilmu Makanya kita juga hari ini Banyak Merestui beberapa anak-anak Masuk wilayah ini Supaya kita punya psikolog Psikolog yang Dihubungkan dengan ilmu Tasawuf Ilmu Islam Membersihkan hati Sehingga menjadi Lebih sempurna lagi ilmu ini Anda datang kepada alinya Yang jelas Anda berenung Sambil bersendiri Berenung Atau paling tidak Sebelum anda ke Solo Kapan anda ingin marah Anda segera tinggalkan tempat itu Langsung anda pergi ke toko Beli makanan kesenangan Istri anda Selesai Anda marah lagi Beli lagi Anda marah lagi Beli lagi Itu saja Setiap mau marah Anda pastikan Bahkan kalau bersumpah Demi Allah Kalau saya marah Depan istri saya Saya akan nyumbang Ke masjid Anda mau marah Yang kedua juta hilang Langsung anda lari nanti Memang Sebelum mental anda ini Terbenai Anda kasih hadiah Jadi Anda berusaha sendiri Jangan Zolim Apa seindahnya orang marah Dan yang tidak disadari Orang yang marah Tanpa alasan Adalah apa Menjadikan orang tersebut Juga mentalnya Rusak Sehingga Bisa jadi lebih parah Daripada anda Makanya Siapapun yang di rumah tangganya Ada orang yang punya masalah psikologi Itu juga kadang harus di Kenalkan dengan psikolog Karena bisa saja Dia terpengaruh Mengketemu dengan orang yang marah Marah setiap hari Akhirnya jadi ikut marah Marah itu nular Nular Ya Istri anda sudah mulai marah Belum Masya Allah Insya Allah Anda segera Anda baik Dia baik hati Bukan karena kotor hati Jadi jangan dianggap Orang yang suka marah-marah Itu kotor hati Tidak Tapi mentalnya Di dalam diri kita Ada jasad kita Kalau sakit harus diobati Ada mental kita Yang harus kita benahi Kemudian ada lagi Adalah urusan hati yang kotor Harus dibersihkan Wallahu'a'lam bisulah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli'alaih Wa ala alihi wa sahb Terima kasih telah menonton